Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ahmad daswaram kali ini kita lihat-lihat anak ayam ya anak ayamnya ini lucu banget sahabat ini loreng-loreng ya anak ayam ini usianya ini udah empat harian ini tempat harian ini baru satu hari ya anak ayamnya lucu begini ya loreng-loreng ya kalau anak ayam biasanya biasanya kayak gini ini anak ayam pangkok ya biasanya kalau anak ayam juga kalau dia diteraskan oleh induknya dia diasuh tuh ya diasuh ini juga lagi ngeram ya lagi ngeram sahabat Ahmad daswaram ini juga ini sudah mulai netes nih tadi udah dibuat ini mesin tetes manual kalau anak ayam ini manual biasa dia bentuknya biasa gini ya apalagi sama induknya hati-hati nih kalau ini teteke tol nah ini nih ini udah monetes nih hati-hati nah ini dambut-embutan nih sobat-tamadat sorong nih nih ini udah mau embut-embutan mau netes nih ini diangremi biasanya 21 hari ini menetas ya kalau ditetaskan oleh alami oleh ibunya nah kan ini anak ayam biasa sama ini juga anak ayamnya wajar ya ini bentuknya unik ya sama-sama deskripsi ya unik sekali lain daripada yang lain ini anak ayam mutiara anak ayam mutiara usia empat hari ya kita lihat coba kita lihat nih kalau anak kalau ayam mutiara dia ada tanduknya ya tapi kalau masih kecil dia biasa aja kayak gini enggak ada tanduknya jengger bawahnya juga belum tunggu cuma yang paling membedakan adalah warnanya warnanya kayak gini warna ya aduh ini langsung berak sahabat-sahabat di luar rumah Masya Allah nah warnanya beda warnanya beda ini anak ayam bangkok juga sebanyakan hitam kalau anak ayam mutiara untuk membedakan jantan dan betinanya juga masih 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 diteliti lah belum ya belum banyak diteliti hasilnya atau kalau anak ayam ayam bangkok atau anak ayam kampung kan kalau dia betina dia ukuran sayapnya dia lebih panjang dulu ya dia betina dan fisiknya juga lebih besar daripada yang betina jadi yang jantan fisiknya lebih besar nah kalau seperti ini dia berontak-berontak nah biasanya dia jantan kalau yang pasrah betina nah kalau anak ayam mutiara lucu ya ini anak ayam mutiara kami lakukan penetasan di mesin letas karena ayam mutiara disini dia sembarangan ya sahabat ini sama dari faram ya sembarangan kadang di pojok kadang di tempat orang juga nah nah kita lihat disini ada ada telur ayam mutiara nya nih yuk tuh tuh coba ini lihat nih telur eh coba kita lihat ya ini telur ayam mutiara bukan nah ini mesin tetesnya ya tanyakan dulu ya sahabat ini bintik-bintik ya kalau bintik-bintik dia telur ayam mutiara dia sembarangan sahabat nyampur-nyampur gimana ya kalau biasanya kalau nggak di mesin teteskan yang ikut dia ikut sama hidup ayam yang lain Masya Allah oke sahabat-sahabat haram ayam mutiara layak di kebudidayakan ya dia memiliki daya tahan tubuh yang kuat dibanding dengan ayam yang lainnya jadi mantap lah seneng banget lah terima kasih salam tenag amadiyat haram assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati